Bersamaan dengan latihan serangan balasan nuklir besar-besaran yang dilakukan oleh Rusia, ledakan besar terjadi di medan perang Ukraina. Ya mungkin ledakannya cukup lumayan besar hampir mendekati senjata nuklir. Tapi ini bukan senjata nuklir, ini adalah gudang senjata Ukraina yang terkena rudal jelajah Rusia. Dilihat dari ledakannya, serangan tersebut dilancarkan tepatnya terhadap gudang senjata ke-47, di dekat depot amunisi yang terletak di dekat kota Slavuta wilayah Hamelnitsky, tempat angkatan bersenjata Ukraina menyimpan senjata jarak jauh. Diketahui, gudang senjata tersebut dilengkapi dengan 6 fasilitas penyimpanan amunisi bawah tanah yang dilindungi sistem pertahanan udara dan sistem anti-drone. Dari pihak Ukraina, mengatakan jika serangan rudal jelajah dan drone geranium yang dilancarkan oleh Rusia berhasil ditembak jatuh semuanya, tapi faktanya di lapangan salah satu rudal jelajah Rusia mengenai gudang senjata milik Ukraina hingga mengakibatkan ledakan yang cukup hebat. Terlihat jelas serangan ini dilakukan pada malam hari, dan yang menarik, letak gudang senjata Ukraina itu berdekatan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir Hamelnitsky. Duh itu ngeri sekali kalau pembangkit listrik tenaga nuklir itu ikut meledak juga. Akibat ledakan itu, jendela-jendela pecah di gedung-gedung administrasi dan laboratorium, kata Kementerian Energi Ukraina. Akibat ledakan itu mungkin Ukraina mengalami kerugian yang sangat besar, karena gudang senjatanya hancur dihajar rudal jelajah dan drone-rone Rusia. Setelah kehilangan Afdivka, Rusia seringkali melancarkan serangan dengan menggunakan rudal jelajah dan drone geranium. Tapi sistem pertahanan udara Ukraina seringkali berhasil menangkis serangan rudal jelajah dan drone itu, sehingga drone geranium dan rudal jelajah Rusia banyak yang tidak berhasil mengenai sasaran. Ya mungkin itu wajar saja, karena gudang amunisi dan persenjataan Ukraina dijaga ketat oleh sistem pertahanan udara dan radar-radar canggih yang dipasok oleh negara-negara barat, sehingga rudal-rudal Rusia berhasil ditembak jatuh sebelum mengenai target. Dan ledakan dasyat juga tidak terjadi di Hamelnitsky saja, di Afdivka sebuah depot amunisi Ukraina juga berhasil dihancurkan oleh angkatan bersenjata Rusia yang sedang bertempur untuk merebut Afdivka. Wilayah Afdivka, saat ini masih menjadi medan tempur yang sangat mematikan atau bisa dikatakan menjadi tempat penggilingan daging, karena Rusia banyak mengerahkan tenaga kerja tentaranya untuk kembali merebut Afdivka. Dan dengan hancurnya depot amunisi angkatan bersenjata Ukraina ini, mungkin nantinya angkatan bersenjata Ukraina akan kesulitan mendapatkan pasokan amunisi dan persenjataan, sehingga bukan tidak mungkin nantinya angkatan bersenjata Ukraina dan bisa dikalahkan di Afdivka ini. Dan kalaupun nantinya logistik persenjataan dikirim dari wilayah lain, mungkin nantinya akan mendapat hadangan dari angkatan bersenjata Rusia yang sedang bertempur di Afdivka, karena seperti yang saya ketahui, Rusia saat ini tujuan utamanya adalah memotong Afdivka dari Krasnogorovka dan Opitne, sehingga sangat mungkin pasokan logistik Ukraina nantinya bisa dihentikan, tapi itu kalau angkatan bersenjata Rusia berhasil memotong Afdivka. Terima kasih telah menonton!